Indahnya keberagaman dalam kebersamaan pada Ramadan tahun ini ditunjukkan oleh mahasiswa asal Papua yang tinggal di Yogyakarta yang turut menyemarakan suasana Ramadan dengan membagikan takjil kepada masyarakat yang melintas di sekitaran Monumen Jogja kembali. Walaupun ada yang berbeda keyakinan namun rasa toleransi dan saling menghargai antarumat beragama sangat tercermin pada kegiatan bagi takjil ini. Diharapkan dengan semakin kuatnya rasa persaudaraan serta rasa saling memiliki sebagai bangsa Indonesia, negara Indonesia akan semakin maju dan makmur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Di tengah pandemi COVID-19, Polda DIY secara rutin menggelar kegiatan bakti sosial, salah satunya berupa pembagian paket sembako. Bakti sosial kali ini menyasar kaum minoritas yang ada di panggang Gunung Kidul. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi berbagai sektor kehidupan dan Polda DIY terus berupaya untuk membantu meringankan masyarakat terdapat COVID-19 bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada. Kegiatan ini diharapkan terus berkesinambungan dan dapat menggugah pihak-pihak lain untuk turut membantu meringankan beban saudara-saudara kita. Selanjutnya akan kami sampaikan data gangguan kamptimas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 2 Mei 2021. Selama 1x24 jam telah terjadi 5 kejadian, yaitu 2 kasus penipuan, 1 kasus penggelapan, 1 kasus curas, dan 1 kasus penyalahgunaan psikotropika. Demikian Polda Jujan News tetap laksanakan 5M agar terhindar dari COVID-19. Saya Ibn Dambari Absari, terima kasih dan salam. Terima kasih telah menonton!